Intro Yep, kali ini ada kiriman video CJ atau Citizen Journalist yang menampilkan behind the scene film terbaru karya Mas Gari Nugloho yang berjudul Ah Aku Jatuh Cinta Filmnya kali ini diperankan sama CJ alias Chico Jericho dan juga Pavita Pierce Seperti apa proses syuting filmnya? Langsung kita lihat Good People Setelah terakhir merilis film Sugiyah tahun 2012 Sutradara kenamaan Indonesia Gari Nugloho kembali merilis sebuah film terbaru yang berjudul Ah Aku Jatuh Cinta Film bergenre komedi romantis ini berlatar belakang Yogyakarta tahun 70-an Lokasi syuting pun dilakukan di Candi Pelawasan dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta Ah Aku Jatuh Cinta juga akan terasa spesial karena akan dibintangi dua bintang papan atas Indonesia Chico Jericho yang berperan sebagai Romy dan Pevita Pierce yang berperan sebagai Yulia Film yang menarik buat saya adalah di samping hubungan percintaan disini juga ada mengikuti pertinggalan zaman dari tahun 70, 80, dan 90 dan yang menariknya antara hubungan Romy sama Yulia disini selalu apapun yang dilakukan Romy karena Yulia itu masih salah tapi karena salah itu akhirnya dibuat menjadi cinta jadi disini saya berperan sebagai Yulia dan disini Yulia dan Romy itu yang membawa dua karakter yang membawa cerita ini dan membuat cerita ini lebih hidup lagi karena dialognya jadi cerita ini sangat menarik dan perubahan zaman yang bukan cuma cerita cinta tapi juga ada cerita yaitu tadi mengenai perubahan zaman dan politik di Indonesia itu juga menarik buat saya dan ini juga sesuatu yang baru untuk saya bekerja di film yang dengan cara story-tory seperti ini walaupun proses syuting dilakukan di Yogyakarta menurut Gari Nugroho film ini tak hanya mengangkat budaya Yogyakarta saja di film ini ia akan menunjukkan sebuah cerita yang memiliki karakter yang multi kultur selalu ngambil Yogyakarta yang multi kultur saya selalu ngambil coba Pak Tertup ada orang keluarga Padang ada keluarga Tegal ada keluarga Yogyakarta asli kan ada saya tidak pernah ngambil Yogyakarta yang satu saya selalu multi kultur nanti kamu akan lihat misalnya oh ada turunan Belanda disini ada orang Melayu baru datang tahun 70 disini ada orang-orang di luar Yogyakarta ada orang Yogyakarta sekali kesini kan gitu jadi selalu multi kultur Gari Nugroho merupakan sutradara yang karyanya telah banyak dikenal di kancah internasional bahkan di tahun 1998 filmnya berjudul Daun di atas bantal pernah memenangkan Tokyo International Film Festival lalu kira-kira akan seperti apa film karya terbaru dari Gari Nugroho kali ini kita tunggu saja perilisannya nah ini wajib nanti ya wajib nanti dan masih berbeda